Halo guys, kembali lagi di channel golighttrick, di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara memisahkan file pdf menjadi beberapa file perhalaman tanpa harus menginstall aplikasi tambahan. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk memisahkan file pdf menjadi beberapa file perhalaman caranya sangat mudah. Tentu yang pertama siapkan dulu file pdf yang akan kita pisahkan, yang akan kita ubah menjadi beberapa file perhalaman. Nah disini saya sudah memiliki sebuah file pdf yang saya simpan pada folder dokumen, nah ini dia filenya, jadi file yang saya punya, file pdf yang saya punya adalah file berupa makalah. Nah ini kita double klik untuk melihat. Oke setelah kita punya file pdfnya selanjutnya, pertama kita buka aplikasi browser di laptop atau pc kita. Jadi kita tidak perlu install aplikasi, kita cukup menggunakan aplikasi browser. Langsung kita buka. Kemudian setelah aplikasi browser kita terbuka, selanjutnya di pencarian atau di adres bar ini, ketikkan yaitu ilovepdf. Oke ketikkan di pencarian atau di adres bar ini yaitu ilovepdf. Kemudian kita enter kan. Lalu kita pilih yang pertama yaitu www.ilovepdf.com. Nah ini kita pilih yang pertama. Lalu disini akan muncul beberapa fitur yang tersedia pada ilovepdf. Karena kita akan memisahkan atau nge-split pdf, kita pilih yang split pdf. Oke jika teman-teman menggunakan bahasa inggris di browser teman-teman tulisannya yaitu split pdf. Apabila teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, tulisannya adalah pisahkan pdf. Jadi silahkan klik split pdf atau pisahkan pdf. Oke kita klik. Nah kita klik. Kita klik pada select pdf file. Lalu kita cari dokumen pdfnya. Tadi saya simpan di folder dokumen. Lalu saya cari dokumen pdfnya. Nah ini dia. Contoh makalah. Nah ini dia file pdfnya. Setelah itu kita klik. Lalu kita klik open. Klik pada dokumen pdfnya. Lalu kita klik open. Kemudian setelah kita diarahkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik pada extract page. Nah kita klik pada extract page. Lalu disini ada dua metode atau cara untuk memisahkan dokumen pdf kita. Pertama adalah extract all page. Kemudian yang kedua adalah select page. Jika teman-teman memilih extract all page berarti nanti semua halaman yang ada di dokumen pdf kita akan dipisahkan atau diekstrak. Nah disini 14 halaman berarti nanti menjadi 14 file pdf. Namun jika teman-teman ingin memilih satu per satu dan tidak menginginkan semua halaman dijadikan per file. Teman-teman bisa klik pada select page. Nah lalu pilih halaman yang ingin kita jadikan per file pdf. Contohnya halaman 1, 3. Nah jadi disini bisa loncat-loncat. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Oke. Karena disini saya ingin mengekstrak semua halaman. Atau mengubah semua halaman menjadi file pdf. Maka disini saya klik pada extract all page. Jadi di tahap ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu selanjutnya klik pada split pdf. Oke, klik pada split pdf. Kemudian kita tunggu sebentar. Maka otomatis filenya akan otomatis terdownload. Nah perhatikan karena saya menggunakan idm. Tampilannya akan seperti ini. Lalu disini saya arahkan ke folder mana saya akan simpan. Nah disini saya akan simpan di folder dokumen. Lalu saya klik save. Lalu saya klik start download. Kemudian saya close dulu ini. Namun jika teman-teman tidak menggunakan idm. Maka hasil downloadnya nanti akan kelihatan disini untuk progressnya. Nah di tahap ini filenya sudah terdownload. Nah kita cek. Tadi tersimpan di folder dokumen. Nah ini dia filenya. Jadi file yang terdownload itu berupa file winrar atau file zip. Nah ini dia. Untuk melihat kita bisa double klik. Menggunakan winrar. Nah ini perhatikan disini ada 14 file pdf yang telah diubah. Nah ini file 1, file 2, ketiga, dan seterusnya. Lalu untuk mengekstrak file zip ini teman-teman bisa klik kanan. Lalu klik pada extract all. Lalu selanjutnya extract. Nah perhatikan di bagian ini akan otomatis terekstrak untuk file-file pdf-nya. Jadi disini ada 14 file pdf. Nah kita buka satu per satu. Nah perhatikan ini halaman 1. Kemudian halaman 2. Oke halaman 3. Nah dan halaman seterusnya. Jadi di tahap ini kita telah berhasil mengekstrak atau memisahkan file pdf menjadi beberapa file per halaman. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.